Intro Drama korea Visenjo semakin membuat pemirsa tidak bisa tidur Penayangan episode 19 membuat publik heboh tak berkesudahan Keluarnya Pak Jang atau Theon 2PM muncul sebagai monster yang tak kenal siapapun Tak mau kalah dengan mafia-mafia kelas kakap seperti Visenjo Jang Hansuk keluar penjara tanpa ada satupun yang tahu Dengan jaket hoodie yang dipakainya Ia berjalan seolah penjahat yang siap membunuh siapapun di sekitarnya Matanya yang sinis pun mengikuti arah kemana ia berjalan Inilah akhir dari perjalanan drama Visenjo Bertemunya dengan seorang monster dan mafia Adegan-adegan yang tak bisa ditebak selalu membuat penonton geram dengan aksinya Yang tak sekali menegangkan Seorang Visenjo yang telah banyak melumuri musuhnya dengan darah Di episode 19 kali ini Dia cambalik dengan darah babi berisikan anting-anting Hong Cha Yong Lalu apakah yang sebenarnya terjadi Benarkah Cha Yong berpamitan terlebih dulu sebelum menyelesaikan episode 20 Lantas bagaimana dengan nasib Jang Hansu Akankah ia bernasib sama dengan ayahnya Dan seperti apa alurnya Beberapa pertanyaan tersebut tentu muncul di benak kalian Dengan penasarannya obrolan sana-sini dan media sosial pun ramai bergemuruh untuk saling tukar pendapat Kembali pada Visenjo Di episode 19 juga adegan puncak ketegangan sudah dimulai Kekhawatiran Visenjo pada Hong Cha Yong Terlihat saat dirinya menatapnya berulang-ulang yang sambil berdandan dan merapikan penampilannya Tidak berhenti disitu sampai-sampai Visenjo Mengikuti Cha Yong dan bertanya kapan acara reuni alumni tersebut berakhir Dengan sikap Cha Yong yang selalu mengajaknya bercanda Ia menampalnya dengan jawaban-jawaban yang bikin kesal Visenjo Kekhawatiran Visenjo benar terjadi Saat Cha Yong tiba di parkiran dan dipututi oleh dua orang Hingga disekapnya masuk mobil Di lain sisi Visenjo terus menghubungi Cha Yong Dan pada saat yang sama Visenjo diteror dengan amplop coklat yang di dalamnya berisikan anting Cha Yong berlumuran darah Hal ini membuat semakin geram Ia tak ingin sesuatu buruk terjadi padanya Karena ia telah berjanji terhadap dirinya sendiri dan Cha Yong Saat Visenjo dalam perjalanan Ia menerima telepon dari Jang Han Suk Dan memintanya untuk segera datang ke tempat persinggahannya Jika terjadi sesuatu kepada Hong Cha Yong kau akan mati Ujar Visenjo Aku ingin melihat kau mati duluan Tutur Jang Han Suk Aku tidak peduli dengan penyesalan Aku hanya mau keinginanku tercapai Tutup Visenjo sebelum terdengar bunyi tembakan Saat itu tiba di ruangan Jang Han Suk Dengan keras ia membuka pintunya dan suguhan pistol mengarah kepadanya Saat mencoba mendekati Hong Cha Yong Obrolan saling ancam terjadi hingga Jang Han Suk Meminta adiknya untuk membunuh Visenjo dengan stick golf Demi Cha Yong Visenjo berlutut dan meminta Jang Han Su Untuk menuruti perintahnya dengan ganjaran Ia akan terbebas dari pembunuhan dan dihadiahkan bubble untuknya Dengan berat hati ia mengambil stick itu dan memukulnya ke arah Jang Han Su Dengan sigap Visenjo langsung membuka tali yang mengikat tangan Cha Yong Untuk keluar dari tempat tersebut Sementara Jang Han Suk dan adiknya masih berkelahi Namun tanpa disangka Tembakan keras mengarah pada Cha Yong Darah pun tak terbendung Dan semua mata terpengarah pada satu tatapan yaitu Cha Yong Yang tertembak peluru Jang Han Suk Akhir dari adegan episode 19 dengan tertembaknya Cha Yong Membuat penonton tak menyangka Sikap keras yang dilakukan Jang Han Suk pada Cha Yong Mulai dari menamparnya hingga menembaknya seakan tiada belasikasi Walaupun Jang Han Suk meminta Cha Yong Itulah adegan menegangkan yang disajikan untuk penonton Nantikan akhir cerita episode ke-20 Hanya di kabar drakor And see you in the next video